Saudara DKI Jakarta dan Jawa Barat mendapat bantuan pinjaman dari Kementerian Keuangan untuk memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi corona. DKI diberi 12,5 triliun rupiah, sedangkan Jawa Barat mendapat 4 triliun rupiah. Bantuan pinjaman diberikan setelah DKI dan Jawa Barat mengajukan bantuan ke pemerintah pusat. Bantuan diberikan karena ekonomi DKI Jakarta dan Jawa Barat sama-sama terdampak pandemi corona dan ada sejumlah proyek pembangunan yang siap untuk dijalankan. Penggunaan dana bantuan pinjaman diawasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Sebetulnya kita melakukan beberapa apa yang disebut relaksasi seperti tadi dari DPRD-nya sehingga bisa dipercepat. Dan tentu adalah kita berharap untuk pengawasannya, sebetulnya yang paling berkepentingan adalah kepala daerahnya supaya proyeknya jalan. Karena kan mereka menginginkan dana itu betul-betul membangkitkan kembali masyarakat dan ekonominya. Namun kami juga nanti akan bersama-sama Kementerian Dalam Negeri dan kami sendiri untuk terus melakukan monitoring. Karena ini pertama kalinya kami mendapatkan pinjaman lewat SMI ini. Jadi ada beberapa sektor yang nanti akan dibantu. Ini untuk pendanaan, satu pengendalian banjir, kedua peningkatan layanan air minum, ketiga pengolahan sampah, keempat peningkatan infrastruktur transportasi, kelima peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan, dan juga olahraga. Jadi Jakarta memiliki porsi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Karena itu bila kita bisa mempercepat pemulihan di Jakarta akan berdampak nasional. Ini mendapat tiga bantuan luar biasa. Satu pinjaman daerah, yang kedua adalah VGF, untuk sebuah kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh senasional, yaitu waste to energy, yang memang harus menjadi sebuah lompatan dalam pengelolaan lingkungan dan persampahan di Indonesia. Yang ketiganya adalah penempatan dana pemerintah untuk pemulihan ekonomi di bank terbaik kami, yaitu Bank BJB. Nah tiga instrumen ini insya Allah kita bisa gerakan secepatnya dalam sisa enam bulan ini, khususnya untuk tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih.